Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman di video kali ini Saya akan memberikan sebuah trik senderhana Ya teman-teman trik yang simple Nah Trik itu adalah Cara supaya Solderan Ketika dikasih timah itu selalu meleleh Ya teman-teman kadang-kadang kan solderan itu Ketika dikasih timah Seperti ini Nah ini timahnya Dia gak langsung nempel ya teman-teman Atau menjadi sebuah butiran-butiran Yang gak jelas kayak gitu ya Nah bagaimana caranya sih Supaya Timah itu selalu nempel Dan bagus ya teman-teman hasilnya Intinya supaya gak banyak krak teman-teman Oke Pertama kita harus siapkan Sebuah Ini dia teman-teman Ini dia Sebuah busa ya teman-teman Busa Busanya itu Sebenarnya beda ya Kalau buat susu solderan itu beda Cuman saya pakai busa yang Seadanya aja teman-teman Busa kayak gini itu banyak ya Nah ini juga saya ngambil dari Boneka ya teman-teman Boneka itu Yang udah rusak Nah dalamannya saya ambil Terus saya potong bentuk kotak Kayak gini teman-teman Ya ini tuh busa yang buat kayak Cuci piring atau kayak gimana Kayak gitu teman-teman Busa kayak gini ya Terus Terus siapkan sebuah wadah teman-teman Untuk busanya Nah kayak gini nih Jadi wadah apa aja Terserah ya teman-teman Jadi pokoknya Setiap kalian ingin menyolder Harus ada kayak gini ya teman-teman Kenapa tujuannya Supaya Mata soldernya ya Mata si solder ini nih Ini namanya matanya ya teman-teman Nah ini matanya itu Supaya selalu bersih Dan supaya Timah itu gampang meleleh teman-teman Gitu teman-teman tekniknya ya Supaya awet juga ya teman-teman Kayak gitu Nah udah seperti ini Udah kalian siapin Terus langsung Kasih air Kasih air Cukupnya aja Pokoknya supaya basah ya Posisinya Jadi kalau misalkan Solder langsung kesini Otomatis dia meleleh teman-teman Kalau gak pakai air Jadi tambahin air ya teman-teman Seperti ini Nah Pokoknya kalian basahin aja ya Oke nah sampai ke basah Kayak gini nih Oke teman-teman Nyerep Nyatu cainatnya nyerep teman-teman Jadi disini gak ada Adanya dibusa semua Terus tambahin lagi teman-teman Pokoknya sampai basah semuanya Uh becek tuh Becek teman-teman Yah Kayak gini ya Nah ini udah basah semua teman-teman Nah udah seperti ini Nah ini kan masih ada nih ya Kelebihan airnya Tinggal dibuang aja ya Pokoknya supaya Intinya Busahnya itu yang basah teman-teman Oke jadi seperti ini ya Nah jadi dia itu Kalau kalian udah nyolder Seperti ini nih Nah gitu Tinggal di Digesek-gesek aja gini nih Nah kayak gitu ya Tuh jadi bersih teman-teman Jadi kayak mengkilap gitu ya Posisinya Yang tadinya hitam Nah kalau kalian udah nyolder Seperti ini nyolder Nah tuh jadi enak ya Langsung nempel ya Oke Kayak gini Nah ini timahnya itu Kalau Apa ya Sebutnya itu Jadi kan ini buletan ya Kalau kalian mau buang Tinggal giniin aja Gak apa-apa Nah nanti timahnya dia Nempelnya disini ya Nah disini Nanti tinggal Tinggal dibuang aja teman-teman Tuh hasilnya tinggal dibuang aja nantinya Intinya Setiap kalian menyolder Harus ada seperti ini teman-teman Tujuannya supaya Timah gampang menempel Dan Mata solirnya ini Selalu bagus ya teman-teman Jreng gitu Nah Nah Misalkan kita habis menyolder nih ya Kayak gini nih Ceritanya kita menyolder Atau mau Ngapain lah Mau ngelepasin kayak apa Tuh Tuh enak tuh ya Jadi langsung meleleh dia teman-teman Tuh Nah kan Enak tuh teman-teman Nah Kalau abis menyolder itu Nah disini nih teman-teman Suka ada kerak-kerak hitam ini nih Ih Mana sih Nah ya Suka ada kerak-kerak hitam ini Nah ini kerak-kerak hitam inilah ya teman-teman Kalau Gak pernah dibersihin Bakalan Ngegimbal ya Menggimbal Apalagi Jadi kayak nempel Menambah-nambah banyak aja gitu teman-teman Kalau gak langsung dibersihin Makanya harus langsung bersihin teman-teman Ini kan ada hitam-hitam ya Langsung kita bersihin Nah Langsung kita bersihin teman-teman Nah Nah jadi kayak gini ya Asli gak tuh Bening teman-teman Nah kayak gitu teman-teman Ini adalah trik sederhana dari saya ya teman-teman Oke Oke mungkin cukup sekian Trik sederhana dari saya Semoga trik ini bisa bermanfaat ya teman-teman Buat Buat Saya juga sih ya Buat kalian semua yang udah nonton Haturnuhun Kasadayana Pokoknya semoga bermanfaat lah teman-teman ya Sekarang Zazakumul Khairan Katsir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya